Enggak, soalnya kan kita dengar katanya mereka-mereka nih ya, yang maju ya, itu kan katanya dapet sokongan dana, gitu. Tapi kalau denger cerita dari bayi sih kemarin gitu, enggak katanya gitu. Malah gue kehilangan pekerjaan yang ada. Nah itu dia, bayi. Ini adalah sebuah keputusan yang gue sangat aplasifkan, karena hanya orang-orang pemberani sebetulnya. Iya, iya, iya. Meskipun ada juga orang-orang yang oportunis, yang terjun ke politik. Tapi gue bisa melihat, dia orang gak main-main nih. Dia punya sesuatu yang akan diperjuangkan. Oh, kita dulu bareng-bareng di Jabar ya. Sempat dulu pun gue mau berjuang bareng sama bayi, cuman gue mutuskan untuk tidak tahun 2024. Belum, belum saatnya gitu kan ya. Nah, apa yang akan kamu bawa, bayi? Haaah, udah ngantuk game segini. Ini kan masih muda. Eh, ngomong-ngomong aja. Gue masih sambil merem juga ngomong lancar. Enggak, gue tuh lagi ini liat komen-komen di Instagramnya. Masih ada. Itu komen, Pak. Masih ada yang nanyain, kapan siaran lagi? Tapi ingat gak sih, dulu kita kan siaran tuh jam 6 ya. 15 tahun siaran radio bareng di Jakarta. Sering, kita kan siaran sambil merem ya. Tapi ngomong lancar gitu. Karena kan gak kelihatan mukanya. Pas lagu mah gini. Kalau udah kerja di TV atau di Youtube, gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Kalau misalnya ada yang nawarin siaran, tapi gak sebesar dulu, gimana bayarannya? Ya, masa sih? Habisnya pada gak berani, Ronald. Gara-gara lu sih kemahalan lu siaran. Angkatan kita siapa sih yang masih siaran? Ada Kemal Mohtar. Kemal Mohtar. Doang, kayaknya. Gak malu dia. Karena dia duitnya juga masih juta. Tapi emang, Pak gini ya. Maksudnya, kita tuh udah ngalamin banyak-banyak fase kehidupan yang dia. Dari awal karir kita, gitu kan. Ini 2004-2009 yang serapaganza. Kemana-kemana, tapi emang siaran tuh kita memang seneng gitu kan ya. Nge-MC apa gitu. Temen kita juga sebetulnya jalan hidupnya seperti kita. Iya. Dia juga komedi. Dulu pernah main, main komedi. Udah gitu juga main film. Dia juga penyiar. Cuman bedanya sama lu. Lu mah gak ngambil politik, dia mah ke politik sekarang. Makanya dia bagi gue ya. Terbaleng. Kok terbaleng? Dia amat temen. Terbaleng aja udah bagi gue. Terbaleng itu apa? Terbaleng. Apaan? Temenku durunya OB sekarang jadi caleng. Hehehe. Ada bauk alias bayu oktara. Jangan disingkat dong bauknya. Hei, jangan-jangan-jangan. Jangan. Gus nih. Iya. Apa kabar, Gus? Pak Ternuhut. Bayu oktara ini, An. Apa bayu oktara ini adalah? Mas itu? Inval. Inval benar. Jakarta biasanya kan susah. Renang, MC saya mati ke. Gue gak bisa. Bayu biasanya. Siap. Gitu. Iya. Makanya banyak-banyakin jatuh liburan. Jangan. 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 Mungkin nanti sekarang lu yang di-invalin bayu. Nanti mau MC ma bayu susah. Susah. Karena dia lebih memperhatikan suara rakyat. Suara rakyat Jakarta Timur. Kan dulu kita kerjanya jual suara. Sekarang kita butuh suara. Bayu oktara mungkin rotizen kenal dia. Paling dikenal waktu menjadi Gusti di sitkom OB. Betul. Tahun berapa sampai tahun berapa itu ya? 2006 sampai ke 2010, Kang. 24 tahun. Dia beda dikit sama extravaganza ya. Kita 5 tahun. Extra 5 tahun. 5 tahun setengah. 24-29. Iya kan udah duluan extra. Iya. Itu yang ngajakin siapa, Bay? Gitu gak? Waktu itu jadi lagi habis siaran di hard rock. Udah gitu kan mumpul-mumpul antara penyiar gitu ya. Eh besok ada casting. Steny yang ngomong. Agustin. Agustadong. Nah udah gitu berangkat. Yaudah ikut casting. Sebenarnya ini acara. Apa ya. Klasik banget deh. Klise gitu ceritanya. Dateng mau casting acara musik. Jalan-jalan ke ruang sebelah. Ada orang challenge. Eh bukan. Bukan patut dong. Jalan-jalan ke ruang sebelah itu emang lagi keliling-keliling. Lagi nunggu giliran. Ketemu Mersi tau? Mersita. 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 Almarhum. Mersi. 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 Dilihat dari bawah. Bawa foto gak? Ikut casting. Hah? Kenapa emang? Saya cuma bawa satu. Mau casting acara musik. Ah. Lo gak bakal dapet. Karena saingannya dulu apa siapa? Sama Irgi Farezi. Kenapa ketawa kalau boleh tau? Oh enggak. Enggak maksudnya Irgi Farezi tuh ya. Kenapa? Close up banget gitu. Semua ikan gita. Eh mau close up sih? Semua. Tunggu mulai. Iya bener-bener. Jadi macam-macam brandnya dia. Betul-betul. Ya udah ikut casting. Terus suruh pilih karakter. Pilih jauh udah Sayuti deh. Karena kan emang gak ada Gusti. Pada saat itu? Iya. Jadilah. Si Adit kan itu. Iya. Nah sampai akhirnya dua tim nih. Sayutinya ada dua. Odahnya ada dua. Dan yang jadi Sayuti tuh aku sama Adit. Iya. Tetapi setelah casting itu. Ditelepon gak lama. Kamu masih mau gak abang-abang sama kita. Tapi kamu mau jadi Sayuti. Ternyata kamu matanya terlalu bandel untuk jadi Sayuti. Sayuti kan orangnya polos. Polos. Aku sama kurang polos apa? Lu keliatan dari mata bro. Bye bye. Gue tau cerita hidup lu. Jangan. Jangan. Yaudah akhirnya kita bikin karakter baru nih. Tengil. Bandel. Kok suka godain cewek. Suka clubbing. Sebentar ini ngomongin siapa ya? Iya ini karakternya Gusti namanya. Oh ya oke siap datenglah baru terus jadi Gusti. Tapi gila ya dia satu karakter yang tercipta karena ketemu lu tuh berarti salah satunya adalah Gusti. Iya. Gak tau gak sih. Maksudnya kan karena ada karakter karakter yang main to be to someone gitu loh. Betul betul. Kayak Tony Stark harus Robert Downey aja. Iya. Terus kalau lu jauh ya. Iya. Masa sih. Lu lu mirip roket rakun. Galaksi ya. Tapi OB itu dulu gua aja nonton gitu ya. Padahal saya nontonnya ekstra kan. Iya sih ngapain. Iya sih ngapain. Ngapain menontonnya. Karena treatmentnya beda. Betul. Dan yang main temen semua. Iya. Temen aja gitu nonton. Temen aja lucu sih ini aja gitu ya. Iya. Dan sebetulnya dulu gua tuh sempet iri gitu. Aduh gua pengen sebetulnya. Main di ensemble group itu gitu. Aduh. Karena kan kita kan cuma sketch-up pendek. Kalau itu kan sebuah cerita gitu. Saya itu gara-gara gak diterima casting extra. Lu ikut casting extra? Yang bener lu. Dua kali kan. Bokongan lu. Ada dua kali casting kan? Iya betul. Nah aku ikut yang kedua. Aku ikut yang kedua. Tapi ekstra yang pertama nih. Hari kedua ikut. Udah suruh. Cerita lucu dong. Cerita lucu lah gue. Tetap tapi terakhir cerita gak ada yang ketau. Padahal mah itu justru lucunya disitu. Aduh. Iya iya. Ini cerita lucu gak ada yang ketau. Nih. Dan dulu bentuknya masih begini. Ya Allah. Iya botak. Oh si botak. Dulu gitu. Masih begini. Iya. Dulu waktu gua 5 tahun di ekstra Faganza. Kami merasakan itu sebagai keluarga. Lo merasakan yang sama gak di OBE waktu itu? Oh sangat. 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 Bersaudara banget. Sampai sekarang juga kita masih ada di WhatsApp group. Oh tapi jarang. Waktu itu. Gajinya dibawah UMR atau udah UMR? Lumayan lah. Satu apartemen, satu rumah. Hah? Lu bisa beli itu dari main? Iya. Bisa. Dari main OBE. Lu bisa dapet rumah sama satu apartemen. Jangan dibocorin semua disini. Waktu itu. Lu simpenan siapa? Gak. Gue 5 tahun. Gak semua simpenan deh kota apartemen. Gue 5 tahun di ekstra. Cuman beli mobil satu. Udah dicuri lagi. Oh iya waktu itu iya. Iya. Kok dia bisa gini? Berarti gede banget di bayarnya. Seharga Tora Sudiro katanya. Saya gak beli apa-apa tapi gak makan. Apakah dulu kamu itu sebetulnya mau casting acara ini? Iya itu. Casting acara ini. Tapi namanya buku belum ini. Oh. Gak diterima saya disitu. Ya iyalah lu jawab Pak Raffi. Jangan gitu. Harusnya kalau dia jadi di acara dasyat. Yang jadi sultannya dia. Amin. Ya Allah. Ya? Sultan Durensawit. Agak ngeenakin nyebutnya ya. Iya. Darah-darah emang lebih cocok ya. Iya. Meskipun dulu awal karirnya sebetulnya mirip-mirip sama kita ya. Dari penyiar. Dari penyiaran. Dulu kan? Dari Prambors terus ke Bandung ke 99ers terus ke Ardan. Balik lagi ke Jakarta ke Hard Rock FM terus ke Female. Dari Female terus ke Mos terus ke Kiss. Ke Kiss. Pensiun. Pensiun. Sama. Di harian sama. Itu bedanya gue sama tiket sama Bayu. Bayu mah banyak pindah-pindah. Betapa engga. Betapa engga. Tiket dulu di Hard Rock Bandung gue dirase. Ketemu di Jakudah sampe udahan disitu. Nah. Apa yang membuat kamu tuh pindah-pindah Bayu? Penyesuaian lagi. Cari partner baru lagi gitu loh. Dia banyak siaran sendiri sebetulnya. Iya. Lu siaran dirinya? Gue seneng banget sama radio Kang. Oke. Seseneng itu dari kecil. Dari umur dari kecil. Lu segini nih dulu. Lama. Lu tuyul. Jangan lop jangan-jangan. Dari kelas 3 SD tuh gue inget banget. Ibu pulang kerja. Kan dibesarnya sama single mother gitu ya. Ibu pulang naik bajanya turun bawa kotak. Gede banget. Apa gitu. Pas buka radio. Oh gila seneng banget. Tandain denger Prambors tuh Ida Krishna dengan. Eh Ida Krishna ya. Iya betul. Pakai tip X ditandain supaya nggak ilang kan. Ida Arimurti sama Krishna. Krishna. Shastabot. Nah itu. Seneng banget denger radio. Bisa ketawa. Bisa seneng. Bisa dapat hadiah. Udah gitu sering ngelias saudara keluarga. Lagi dengerin sahur sepuh. Semuanya dia. Wah Very Fadli. Very Fadli. Aneh banget. Sehebat itu radio ya. Ya karena buat angkatan kami. Radio itu dulu salah satu yang wow. Hiburan yang bergengsi. Dan penyiar radio pasti dulu seleb di kotanya. Iya dan temen banget kan. Iya. Karena gue kalo di mamah itu. Di ibu cuma anak satu-satunya. Jadi nggak punya temen. Nah temen gue adalah radio. Dan disitulah gue ngerasa. Wah gue tuh pengen punya temen yang banyak. Udah gitu pengen kerja nanti punya waktu yang banyak buat temen-temen gue. Udah gitu ngedengerin musik yang gue suka. Yaudah radio. Nah berarti Wahyu. Eh Wahyu dari kemarin gue ngemsi apanya. Wahono. Wahyu dulu loh. Wahyu tuh saham. Ya dari kemarin ngemsi apa Bayu gue bilang. Eh Wahyu. Wahyu udah ngewayu ya. Siapa Wahyu? Makanya. Bayu tuh sebenernya orang Jakarta berarti. Orang Jakarta. Tapi sempet kuliah di Bandung. Kuliah di Jakarta dulu. Jadi ke Bandung tuh sebenarnya. Mau mencari jati diri tapi nggak mau jauh-jauh lah gitu. Akhirnya ke Bandung. Ya karena kan dimanja udah gitu. Bingung kalo misalnya di mama terlalu dimanja. Nggak suka pengen ke papa tinggal sama adek-adek. Tapi kayak. Wah ini nggak pernah gue ceritain lagi nih. Kayak ninggalin mama sendirian. Akhirnya yaudahlah nggak dua-duanya tinggal sendiri aja ke mana ya. Ke Bandung aja. Ke Bandung aja yang deket. Jadi kalo ada masalah pulang adunya masih deket gitu. Oke. Berapa tahun di Bandung? Tiga tahun. Tiga tahun di kosan itu ya? Citra Yuda. Iya. Tinggal bareng saya. Sama temen-temen band. Sama temen-temen band. Sama temen-temen band. Dulu anak-anak Bandung mah tau lah. Kosan Citra Yuda tuh ada band. Ada Purpose. Pas band. Disana. Sama. Sama. Gigi. Itu disitu. Oh orang-orang terkenal semuanya. Iya. Karena terkenal. Makanya apa yang social climber. Karena terkenal. Arti semua. Jadi yang datang ke kosan itu seru gitu. Seru banget. Temen-temen tuh banyak. Makanya saya akan betah di kosan. Dari penyiar. Terus main jadi Gusti. Di OB. Abis itu sempat lagi nyobain. Menjajal film-film gitu sih. Iya. Habibie Ainun. Dia main loh Habibie Ainun. Main. Jadi Fanny Habibie. Fanny Habibie. Jadi kakaknya Habibie. Waktu itu 6 atau 7 scene gitu. Pernah gak mirip sama Rezar Hardian lu ya? Masa sih? Mirip sama Fanny-nya dong. Sama Rezar Hardian. Jadi Rezar kebetulan. Iya coba. Ya. Tapi disitu berkesan banget. Cuman sebentar. Jadi kalau misalnya lagi di tengah-tengah film. Rotizen. Ada yang ke toilet. Nah mungkin disitulah saat saya muncul. Jadi begitu balik lagi gak tau. Tapi filmnya gak banyak ya? Ada Nada Untuk Asa. Terus ada... Baik kalau gak banyak udah aja. Masa sih? Masa sih? Masa sih? Masa sih? Masa sih? Itu semua bintang. Reuni Extravaganza. The Wedding & Bebek Betutu. Kenapa jadi bebek? Ayam bakat? Sama aja ayam gak. The Wedding & Bebek Betutu. Ayam bakat? Kenapa jadi ayam bakat? Ayam bakat? Bebek betutu. film yang harusnya bagus tuh cuma kurang promo kita oh kenapa kehabisan, kalian yang terlalu mahal sih jadi bajetnya habis sama tela agak kurang deket sama orang partai kalau deket sama orang partai sih mungkin bisa oh bilang dong nanti aja nanti sama siapa nanti ya jadi sebetulnya Bayu sama kita sebetulnya gak jauh beda cara-cara berkarirnya nah tapi satu hal yang mungkin Roti Jin juga harus tahu bahwa Bayu ini bukan hanya orang yang kerjaan yang ngomong ya kan kita kan punya moto ya our voice is our invoice ya bener our voice is our invoice ya kan kita makan ngomong baru jadi duit ya dan kebetulan our passion is our paycheck paycheck bener gak Bayu? hati-hati diambil iya makanya siaran kita kan passion jadi rejeki ngemsi kita passion juga cuma ke kalahnya kita dari Bayu adalah Bayu ini mau berbagi iya soal skill itu yang kita belum lakukan jadi Bayu ini bikin training consultant and digital advertising PR agency juga ya sama 3 speakers iya namanya coba ceritain dari Ardika jadi waktu itu kan temen main nih pak minum dulu pak maaf air putih aja nih pak aduh ini air putih atau warnanya putih aja nih kan air putih aja iya tapi tutupnya biru kok oh iya birunya mirip lagi kalau gitu saya boleh minum boleh soalnya ada kan yang V yang warna vera enak ada anis-anis ya manis manis dong ada manis-manis ya pak manis iya ini kita nanya apa ya tadi ya tadi kandara oh iya kandara iya bener nah jadi main sama Uli sama Hilbram dan mereka kan udah sering ngajar dan aku tuh juga berapa kali ngasih training terus nonton film ini now you see me now you see me now you see me and for horses sulap-sulap semua dikumpulin terus mereka jadi kasih satu show yang ada element of surprise di belakang di depan gitu pikir wah kayaknya kalau kita bikin pelatihan training kayak begini seru juga ya oh jadi si three speakers itu dibikinnya kayak show gitu? sulap enggak enggak dong kan lu mau nanti ngomong iya iya jadi kita dibikinnya kayak begitu teh kayak pake multimedia terus kadang-kadang kita nyanyi-nyanyi pernah satu hari kita mau ngajakin oh iya semuanya jadi intinya adalah kita mau ngajak biar semangat pake we will rock you cuman lupa kita waktu itu ke kampus dan belum ada filmnya Queen jadi begitu enggak ada yang tau itu orang tua semua generation gap generation gap tapi ya gitu kita mau bikin suasana entertaining namanya ooooo jadi aku dapet entertainment tapi ada pelatihan dan dapet konten ada trainingnya bedanya kalo main tariknya kan entertainment ya entertainment ini entertainment ya ini entertainment gitu tapi waktu itu dari 2016 sampai 2021 aku ke managementnya aja jadi three speakers ini dilanjutkan sama sama yang lain sama Uli sama sama Uli sama Hilbram dan siapapun yang ganti dulu siapapun ada Melissa Karim ada Anja Duino ada Agustin Ramli macam-macam kok gue gak pernah ditawarin sih belum jadwalnya susah kan gue speakernya aja bisa deh jangan baik kamu kan udah ketemu dengan banyak orang terus mengajarkan atau berbadi pengalaman kamu sebagai public speaker kenapa banyak orang yang merasa gak bisa berbicara depan umum apakah kita ini orang-orang istimewa? maksudnya gitu kan ya? iya iya kayaknya pertama kita gak tau malu karena memang dari awal memang udah suka untuk menyampaikan ide gagasan ke orang punya interaksi itu jadi energi aku gak percaya tuh kalo misalnya yang bisa ngomong tuh cuma extrovert enggak ambivert, introvert juga bisa rata-rata alasannya ambivert tuh yang ambayen buka buka extrovert terbuka introvert tertutup ambivert ambayen kadang ketutup kadang kebuka kadang nolnya jol kan extrovert terbuka introvert tertutup kalo ambivert tuh non jol ya karena gak pede aja kan gak pede karena merasa mungkin situasinya gak memungkinkan dia untuk berani ngomong penuh pressure terus intimidasi terus gak tau mulai dari mana terus grogi jadi ngomongnya suka gila apa yang Bayu dan teman-teman ajarkan supaya supaya berani gampang tatap mata saya iya dong ojan bilang tatap mata ojan jangan dong diajarin bagaimana mengendalikan si groginya ini karena grogi kan gak bisa dihilangkan tapi bisa dikendalikan bagaimana triknya kita kasih tau dari mula dari dalam dari pikiran dari fisik itu semua bisa dimanipulasi sedemikian rupa sehingga bisa terkendali groginya kalo udah bisa mengendalikan grogi otomatis kita fokus dengan apa yang mau disampaikan kadang-kadang orang itu bicara karena bingung mikir ada si ini ada si itu stimulan-stimulan negatifnya itu ada di kepala akhirnya jadi gak keluar nah itu kita afirmasi aja sebenarnya mereka udah tau caranya cuman kita kasih tau pendekatan-pendekatannya akhirnya banyak yang tadinya gak bisa ngomong terbantu terbantu apa pendidikan lu sesuai dengan apa yang lu berikan sebenernya iya satu dulu sebenarnya sebelum ke Bandung di Trisakti ambil ekonomi manajemen terus ke Bandung terus pulang siaran radio ambil lagi S1 komunikasi habis itu S2 marketing pemasaran ini salah satu yang bukannya kamu ngambil D3 sekretari jadi istri mungkin bukan ngambil itu jemput soalnya ada disitu terus gua kira kuliah salah satu orang yang memicu Ronald pengen kuliah S2 juga adalah ngeliat bayu waktu itu D3 sudah ya waktu itu lagi oh iya ingat waktu itu lagi kita bikin podcast bareng aku lagi mau ngumpulin tesis tuh apaan tuh bay fotokopian tesis kan lagi mau bimbingan gitu ya terima kasih gimana kan? udah beres? lagi bikin? lagi bikin tesis judul? udah beres? tentang kajian media lah pokoknya mah udah bro semester ini harus lulus alhamdulillah mudah-mudahan bareng doang S3 nya amin insya Allah amin cari beasiswa yuk bayarin dong eh kenapa tuh uangnya habis buat ngapain ya? eh tapi yang gua serbukan dari bayu tuh memang dia kayaknya gak pernah berhenti belajar gua inget ada satu masa lu belajar sign language iya bahasa isyarat bahasa isyarat itu dalam rangka apa? jadi kan jumlah disabilitas di Jakarta itu jumlahnya tuh hampir eh tiga jutaan waktu itu yang eh tuli eh jadi dipikir-pikir kalau tiga juta ini bisa berdaya terus kan gak jadi beban negara gak jadi beban Jakarta gak jadi beban pemerintah lah eh mereka tuh bisa gak sih ngomong coba berapa kali ketemu ada kok yang mereka mereka sampein mereka mimpiin gitu cuman kadang-kadang cara menyampaikan dengan bahasa isyaratnya itu bikin orang gak sabar dan karena berantakan jadi suka miskom eh yaudah akhirnya aku mau coba eh ngajak mereka belajar presentasi dengan bahasa isyarat tapi aku harus gimana caranya supaya mereka paham ya aku belajar dulu jadi hampir tiga minggu tuh setiap hari kita ngopi bareng langsung sama temen-temen belajar dari bikin nama ABC terus eh apa namanya belajar cara komunikasi belajar ngomong akhirnya kita bikin workshop temen-temen gerkatin kepemudaan dateng mereka temen-temen tuli dan ternyata ada banyak yang punya mimpi mau jadi dubes mau jadi macem-macem dan sekarang kemarin sempet bikin eh stand up comedy competition mereka udah bisa open mic pake terima kasih wey lu masih 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 bisa beberapa masih bisa lah masih bisa lah itu apa artinya nama saya nama saya kemarin cepat viral ada wisuda gitu loh yang ucapin terima kasih ke ibu bapak gitu gini terima kasih enggak bapak bapak ibu terima kasih i love you i love you jadi pas abis menerima itu dari rektor gitu bapak ibu i love you semuanya gitu semua ikut karena i i love i love you jadi i love you wow open gitu dan seru sih belajar itu karena buat kita jadi latih fokus terus beneran teh karena kalau gitu ngomong sama mereka ya kita harus perhatiin terus kan gak bisa ke distract apapun dan gak sadar ternyata udah 3 jam aja 4 jam aja wow dan emang mereka kadang-kadang gitu jadi ilmu baru dan aku pikir tadinya waktu belajar itu wah gue bisa punya bahasa yang bisa dipakai seluruh dunia nih ternyata beda beda iya katanya iya jadi bahasa isyarat Indonesia yang lainnya juga beda jadi mereka kalau ketemu ngobrolnya gimana dong may ada beberapa yang sama hampir mirip ya hampir mirip-mirip iya jadi sama mereka-mereka yang tuli juga peduli UMKM itu lewat apa tuh itu kolaborasi sama UMKM UMKM waktu itu kan si Kandara ini pengen ya maksudnya kita percaya kalau si public speaking skills ini bisa dikuasai sama semua orang dan kita percaya waktu itu tagline kami adalah dalam komunikasi yang tepat ada rezeki yang hebat jadi yaudah UMKM sebagai motor ekonomi waktu itu yuk diajarin gimana caranya bisa presentasi yang oke yang menarik yang dari mulai desainnya cara ngomongnya cara jualannya persuasifnya akhirnya yaudah kita bikin gratisan buat UMKM namanya speak entry bagaimana cara untuk elevator pitch dalam waktu 3 menit lo udah bisa memperkenalkan apa produk lo apa solusi yang lo selesaikan nah terus berjalan jalan seiring berjalannya waktu ada beberapa yang mau berkolaborasi kayak misalnya dari pembiayaan ada bank keren terus ya gitu lah sekarang sih alhamdulillah masih suka kontek-kontekan dan kita bekerja sama dengan salah satu bank nasional wow jadi gak cuma speaking skillnya aja tapi juga kebantu sama pebiayaan dan lain-lain seru sih ya cuman memang banyak banget masalahnya yang dihadapi sama UMKM gua tuh bingung kaki gua tadi ada pas? makanya kaki saya mana? coba pakai kakinya dia oke tapi sekarang gua lagi punya kegiatan yang seru kan apa? ngajar ngajar apa? di UI dosen? jadi mulai Januari kemarin di UI sama di UT gua ngajar olah suara kemarin bagaimana mereka di broadcast di vokasi terus di UT di komunikasi visual cuman ut sana ya? bukan UT bukan UT ya, universitas terbuka universitas terbuka ngajar komunikasi bisnis nah itu ternyata ngajar mahasiswa lebih seru lagi wah seru-seru seru apanya nih? sorry, sorry, sorry kenapa kalau saya ngomong ke tangan? tanya-tanya kenapa? harus gua lulus aja gini soalnya ya? jadi kita ngajar enak kan? siap udah gitu sekarang nih gua semester ganjil ini eh semester ganjil ini ngajar lagi tambah public speaking untuk PR nice jadi ada kelas dan seru banget dan ngajarin mahasiswa itu ada hubungannya sama kita bisnis UMKM karena kan kita kalau di bisnis UMKM itu kita harus speeching kan? gimana cara presentasi? nah kalau ngajarin mahasiswa kalau kita gak asik cara ngajarnya main handphone apa-apa ya? iya 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 kayak gaman kita kekulian dulu lah nah makanya gua kadang-kadang kalau misalnya ngajarin gimana teknik wawancara gitu ya udah bawa jeruk semua satu kotak gitu oke lo bayangin lo harus interview ya interview tau kan caranya guys tau teorinya sekarang yang lo interview adalah jeruk apa satu pertanyaan lo mau tanyain sama si jeruk? nanti kalau misalnya udah jeruk kenapa ya lo punya banyak banget vitamin C kayak gini oke ini gua kasih jeruknya terus ngajak keluar ke lapangan wah metodenya keren nih karena biar menarik karena kalau enggak emm ya mereka iya cuman dateng nyelesaikan SKS tapi gak tau tapi gak tau mereka juga gak ada kesan tersendiri gitu ya gak mau belajar makanya pertama kali itu yang gua tanya lo ngapain kelas disini ngapain? buat apa? gitu pernah kebayang gak sih dulu ngajar gue gak pernah lo kebayang gue ngajar gitu seru dan gue gak percaya kalau lo ngajar gue untung aku bukan mahasiswaku ini pasti ini komes deh gitu kayaknya tuh kalau ngajar ke mahasiswa oke gua sih percaya ya karena udah dewasa juga gitu kan Alhamdulillah kalau untuk ngajar mereka gimana? wah si kembar dan si ABG yang baru punya pacar itu oooooooooooo apakah bayu Oktara seorang papa yang protektif? enggak kayak gini capek pula anaknya cewek semua kalau ngeliat mungkin masalah lo yang gelap itu kan hahaha gelap kan karena mati lampu pemadaman bergilir pasti lo udah tau lah segala jenis laki-laki kan trik-triknya maksudnya ya Alhamdulillah lah kira-kira tau kan belajar dari bapak saya hahaha hahaha nah gimana cara kamu mengajar anak-anakmu Mbak? gua lagi coba menerapkan gentle parenting jadi kita bikin diskusi setiap ada target misalnya mau menanamkan nilai lu harus ngerjain soal gitu atau gak punya nilai bagus ya diajak untuk eh ini kalo nilai bagus lo bisa dapet itu tuh kalo misalnya kalo lo nilai gak bagus gak bisa dapet itu lo gak mau dapet itu lagi susah terutama pada saat ngasih hukuman ya karena anak-anak itu kan kalo gak dihukum tuh kayaknya liar gitu seenaknya gimana cara kamu menghukum? eh menghukumnya dengan macem-macem misalnya gadgetnya diambil atau gak mungkin di grounded terus mungkin di ambil yang mereka gak suka kalo yang si kakak ya gadget ambil gak kamu grounded 2 minggu no gadget wow jadi membatasi apa yang mereka suka biasa gitu membatasi apa yang mereka suka terus kalo si kembar ya gitu juga kalo misalnya papa aku mau buat apa buat main buat main game yaudah oke seminggu kamu gak nangis boleh gitu oh jenisnya tuh punish and reward apa bener ya punish and reward bener gitu berhasil sejauh ini sejauh ini sih gak aku pernah jawaban yang bener ya kadang berhasil kadang enggak karena emang gitu bener banget namanya manusia ya selalu bertumbuh gue pikir dengan metode yang sama bisa diselesaikan dengan untuk masalah yang sama tentu beda-beda orang beda penyelesaiannya orang dan sekarang nih si orang yang sama solusinya buat masalah yang sama sekarang sama besok bisa beda lagi terakhir masalahnya sama tapi solusinya yang beda iya kayaknya dia belajar dari bapaknya kalo ketahuan bohong ketahuan bohong itu bukan artinya kita harus berubah tapi kita harus lebih pinter oh oke gak ketahuan ini semua kan anak maksudnya lu dikelilingi wanita-wanita siapa lu maksudnya kan ada bini loh astaga iya tenang disini mah kita kebaikan yang diangkat kita gak akan pernah memopar ini makanya rotisi kita gak pernah bukai dosa iya gak ada gak ada jadi buka apa jadinya yang pasti yang bagus bagus gue kan dikelilingi 4 perempuan nih anak lu kembar 2 terus si sulung sama si kesayangan istri istri ini kan cewek itu biasanya katanya susah dihadapi apalagi kalo lagi pms teh anak lu yang kembar udah pms belum dong tapi bapak mamahnya sama si abg itu aja kalo udah pms papanya pusing ditambah lagi kalo si 2 kembar ini udah makin tergelok sih gue dari tadi agak susah ngebedain ini yang kembar yang mana ya? bukan itu bukan itu ini keluarga ini keluarga Indonesia ini keluarga Ibu Imas bukan yang punya nasi bukan 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 iya 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 tapi ya serulah perempuan perempuan jadi ya mungkin Allah percaya saya bisa menangani perempuan iya oh ngomong ngomong soal menangani perempuan apakah itu yang akan menjadi perhatian anda ketika anda maju nanti jadi ini waktu itu harus tau kalo bayu ini aduh akan berlaga di MME ya? bukan dong next martial art ya bentuk begini maka ya diludahin juga angker gue langsung akan berlaga di pemilu legislatif 2024 ya tapi untuk provinsi DKI Jakarta ya Dapil Jakarta Timur Dapil Jakarta Timur karena di rumah sendiri dan temen-temen juga banyak udah gitu juga sekolah SMA juga disitu jadi ya kalaupun berkegiatan sama temen-temen sendirilah gitu baik tapi jujur ya lu udah masak foto belum? billboard belum? poster belum? udah kang gimana liat lu sendiri? di Jakarta Timur dong gimana liat buka lu sendiri? jijik hahaha 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 kenapa sih ini gini 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 ini adalah salah satu kritik terbesar gue untuk kampanye enggak tapi gue gak pakein lagi ini foto lama yang ini sebenarnya gue juga gak pakein lagi kan warnanya udah beda karena semuanya sama bukan kayaknya begini sih jadi mohon maaf ya maksudnya ketika musim kampanye datang limbah visual sampah panorama wah bener banget tuh billboard poster reklame dude punten ini mah ya dengan senyum template bahasa kalimat yang bombastis dan kamu melakukannya sekarang enggak kak kamu enggak? enggak cara kampanye seorang bayu gimana? kayak misalnya waktu bulan puasa kemarin fotonya juga enggak begini ini kan biasanya orang kalau menyapa selamat hari raya menjalankan ibadah puasa pake baju koko pake peci nah aku tuh pake baju yang bener-bener casual banget udah gitu kalimatnya foto so manis foto so manis disebut lagi namanya? so manis aku foto segala gitu-gitu terus kalimatnya adalah berbukalah dengan yang manis bukan dengan janji manis ooooooh apakah kamu terlibat dalam pembentukan pembentukan kampanyenya? iya bikin sendiri wih keren enggak ada budget katanya di backup bay ah kata siapa? oh enggak sejauh ini belum belum ya katanya sih menit-menit terakhir enggak soalnya kan kita dengar katanya mereka-mereka nih ya yang maju ya itu kan katanya dapet sokongan dana gitu tapi kalau denger cerita dari bayu sih kemarin gitu enggak katanya gitu malah gua kehilangan pekerjaan yang ada nah itu dia bay ini adalah sebuah keputusan yang gua sangat appreciate karena hanya orang-orang pemberani sebetulnya iya 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 meskipun ada juga orang-orang yang oportunis yang terjun ke politik tapi gua bisa melihat dia orang gak main-main nih dia punya sesuatu yang akan diperjuangkan oh kita dulu bareng-bareng di janggar ya sempat dulu pun gua mau berjuang bareng sama bayu cuman gua mutuskan untuk tidak tahun 2024 belum belum saatnya gitu kan ya nah apa yang akan kamu bawa bay misinya sebenernya permasalahan yang dari Jakarta berasal dari painnya dulu nih karena kita kan mungkin biasa kalau mau ngomong gua cari dulu masalahnya apa nih nah makanya masalahnya yang di Jakarta itu ya udah pasti soal edukasi soal pendidikan apalagi di Jakarta Timur begitu banyak orang-orang yang dari SD ke SMP masih lanjut ke SMA nya dikit ke universitasnya D1 juga sedikit Jakarta masih begitu? Jakarta wow dan dari 5 wilayah ini ini by data nih? by data by statistik dari 5 5 wilayah DKI Jakarta plus Kepulauan Seribu yang paling parah ya ada 2 tempat paling parah Jakarta Timur tempatku nomor 3 dan itu jumlahnya banyak banget itu kenapa? maksudnya Jakarta tapi dari SD ke SMP masih lumayan dari SMP ke SMA udah semakin dikit ke universitas lebih sedikit lagi gak ada biaya salah satunya pertama biaya kedua kesempatan ketiga ya mereka harus kerja karena tentukan ekonomi jadi ya gimana sementara kawin cepet-cepet kan kata orang tuanya jangan pacaran lama-lama kawin di Jakarta masih ada yang begitu kalau pikirnya masih banyak yang kayak gitu Kang kalau dilihat Jakarta yang di Sudirman di Kuningan Senopati itu mungkin hanya sebagian kecil dari potret Jakarta tapi kalau kita ke pinggir gitu ya ke daerah-daerah yang ke daerah tike gitu wow daerah kita tuh deketan loh iya itu banyak banget gua komplek 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 kayak di Durensawit ada stunting saat ini ada 88 artinya ada 88 anak kurang gizi kurang gizi kalau udah kurang gizi otaknya gak berkembang itu baru yang terdaftar yang belum terdaftar tuh masih banyak itu baru Durensawit belum lagi kecamatan-kecepatan lain jadi lu akan fokus ke pendidikan dan anak-anak? pendidikan dan pekerjaan tapi pendidikan itu sebenarnya dimensinya luas ada dari mulai kesehatan gimana mereka punya gizi yang bagus perkembangan otak yang optimal sehingga mereka bisa belajar udah gitu juga edukasinya yang diberikan gimana mereka supaya punya dana KJP nya bisa tersalurkan dengan rata jangan sampai nanti yang ini gak dapet yang ini dapet yang harusnya gak dapet iya yang harusnya gak dapet jadi dapet gara-gara deket sama Pak RT iya banyak tuh ceritanya kenapa pendatanya kayak gitu soalnya yang mendata dari salah satu kementerian yang gak punya keahlian untuk melakukan pendataan jadi yaudah diturunin ke dasar Wisma yang ada di RT dikasih target dengan apresiasi yang kecil ken ngomongnya udah bener nih cuman banget temen gue tapi maaf nih Mbak ya aduh kan kasihan soalnya banyak yang gak ke data karena jering banget gue akhirnya ketemu kak aku mau sekolah umur berapa aduh kasihan mau masuk SMP umurnya berapa umurnya 15 hah? berarti baru lulus SDI ya kenapa abis itu bantu ibu dagang S di depan setiap hari waktu itu jadi masuk sekolahnya telat aku gak bisa masuk KJP ku gak keterima jadi harus masuk ke sekolah swasta dulu dan lu tega tiga tiga masih menerima duit bahan sos bukan gue ya bukan gue ya siapa? laki gue hahaha sama dong yang dapet tuh atas nama laki gue data datanya itu gue gak ngerti jadi di kompleks gue pun itu kas mampu semua kan pasti iya hanya 2 rumah yang dapet rumah gue sama tetangga gue satu lah kok bisa masuk nah itu dia nah setiap itu dapet gue sumbangkan gak dibalikin ke anak-anak gue hahaha diambil loh dia tuh gak gini kalo gue kalau misalnya gue ambil gue gak ambil ya maksudnya kalo itu gak gue ambil gue takutnya juga ini akan jadi duit ngendap yang akhirnya dipake yang gak ke gimana nah akhirnya gue ambil gue salurkan ke yang lain gitu iya sih buat gaji asisten mati yang lu buat kepentingan pribadi jadi sebetulnya masih banyak itu gimana kok bisa begitu itu harus diperhatikan iya itu dia soal pendataan karena ya memang mereka gak diberi pelatihan misalnya gini oh ini ada ibu-ibu yang di rumah nih gak ngapa-ngapain bu coba cari ya setiap hari 50 rumah nanti dibayarnya 50 ribu gitu tapi harus dapet ya kalo dapet cuma 40 gak dibayar 50 ribunya ya mereka kan gak ada geruduk akhirnya yang data yang penting ada aja deh yang ada aja gitu banyak yang kayak gitu karena kalo dulu kita kan punya BPS yang melakukan itu nah sekarang pekerjaan itu udah bukan ada di tangan BPS lagi dan ada di salah satu kementerian yang bisa saya sebutkan yang menurut gue sih bisa aja disebut tapi gak mau kan iya sih ngeri dong kan belum jadi iya itu menurut gue sih harus dibalikin lagi yang dibenerin itu pendataan udah gitu sistemnya juga sistem penerimaannya anak-anak tuh harus punya credit point extracurricular untuk bisa masuk dari SD ke SMP betul nah KJP nya emang gratis bukunya peseragamanya emang gratis tapi extracurricularnya bayar jadi beban juga jadi beban juga itu sistemnya masih banyak yang harus dibenerin gue hari ini shooting sengaja pake baju ini dengan tulisan people have the power exactly dari Patti Smith people have the power setuju 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 banget setuju banget tapi yang kejadian gak gitu kan tapi sekarang sistem demokrasi kita udah agak sedikit lumayan berubah karena orang-orang juga bisa menjadi kekuatan melalui sosial media untuk bisa merubah kebijakan si netizen-netizen ini T merah tapi bay ini kan pengalaman pertama kamu masuk ke dunia politik iya masih banyak belajar apakah stigma-stigma itu memang benar adanya soal apa nih? soal politik itu penuh dengan intrik politik itu kotor politik itu penuh dengan kepura-puraan bener bener hiperbola betul itu pencitraan itu betul pencitraan yang salah kalau disepakatin bersama jadi bener ya bener itu bener emang kayak gitu soal how do you handle this kind of situation gitu? iya makanya yang jadi semangat dan politik itu butuh orang-orang seperti Kang Ona supaya bisa mengusir mereka wow loh iya dong kalimatnya mengusir loh bayu loh loh iya lah ngapain kan politik ini kayak otot kan kalau otot ini dikasih buat mereka mereka jadi lebih kuat untuk melakukan itu makanya kita yang harus lebih kuat untuk bisa ngusir mereka karena memang beberapa orang yang kita beberapa yang kita ajak ngobrol juga rata-rata ya itu yang mereka tuh pengen kita maksudnya gini kan orang pada takut nih masuk politik ya kan politik kotor gini-gini mereka yang ingin masuk kesitu adalah ya gue masuk kesitu adalah supaya gak kotor lagi katanya gitu tapi kan kamu sadar ketika kamu masuk kamu berhadapan dengan oh iya kekuatan besar pesanan yang kuat tembok yang kokoh karena biasanya mereka-mereka yang agak kurang baik mah kompak iya makanya dan kalo udah kompak itu yang salah bisa jadi bener nah nah kalo gak tau ya saya sih walau-walau yang penting niatnya lurus selama nanti minta dukungan masyarakat bukan cuma sampai hari pencoblosan tapi kalo pun emang terpilih selama ada disana menjabat ya harus dikawal terus dibantu artinya kalo misalnya ada yang ngeleweng ya harus disampein bantu saya untuk sampai menyelesaikan jabatan itu gitu loh dengan cara melakukan monitoring pengawasan karena kan Dewan harus melakukan sistem anggaran pengawasan udah gitu juga ya undang-undang undang-undang regulasi gua gak ngepayang ya kan kalo bayu ya karena memang sering ngomong dan segala macem ada beberapa nama yang juga mencolongkan diri jadi legislatif gua tuh bisa ngomongnya gak ya gua tuh gitu agak-agak mempertanyakan gitu bisa enggak maksud mereka-mereka yang sahas nah kamu yang under estimate dong eh saya mah hampir keluar contoh hampir keluar contoh yang di under estimate tapi bisa melakukan kebijakan loh itu dia apa bisa dibilang kamu tuh harus siap menjadi martir iya dan pasti gitu loh pasti tapi gua yakin sih kan maksudnya komunikasi persuasif itu penting makanya untungnya alhamdulillah gua punya ya itu dia bagaimana cara yuk diskus apa namanya perbedaan tuh harusnya melahirkan diskursus diskursus yang ada ide gagasan baru supaya ketemu di tengah gak ada yang dirugiin dan gak menyalahin regulasi kamu kan artis nasional kenapa gak langsung DPR RI kan sadar kemampuan mau belajar dulu nah kampung halaman dulu lah yang mau di beresin DPRD dulu ya DPRD dulu wow oh jadi inget ini ya inget ada satu orang juga yang bilang kalau misalnya mau ke tempat yang tinggi memang harus dari bawah dulu katanya gitu iya tuh kalau misalnya loncat loncat nanti malah fondasinya gak kuat si yang paling dekat aja istri mendukung? tidak dong sampai sekarang istri gua gak ngedukung gimana sih? lu pikir istri gua boleh? gila udah duang dapur kejambu kerjaan abis udah gitu support sistem pertambahan istri laku gimana dong? nah sampai sekarang istri itu cuma ngasih 60% oh gak bener 100% gak bener 100% cuma gua minta waktu oke kasih gua waktu untuk bisa membuktikan bahwa memang gua mampu dan bisa berbuat apa yang gua inginkan di politik ini kalau misalnya memang ternyata gua terbukti mampu gua butuh izin lu 100% untuk akhirnya gua ambil keputusan tapi kalau misalnya emang ternyata gua udah tunjukin nih semuanya lu tetep gak ngizinin yaudah oke gua ikutin menurutki istri akhirnya iiiiiaaa tapi sekarang masih dalam rangka maunya untuk membuktikan untuk membuktikan untuk membuktikan tapi sekarang gak dikasih izin wow aku baru tau loh iya karena memang gak mudah kan bukan cuma masalah finansial tapi juga emang pekerjaan berkurang banget? sangat ketika kita main politik iya dong pasti karena kan ini mau wakili satu partai ngga ga gaaa nanti saya cari yang umur 75 tahun lagi siapa cuman belum tau ini baliho mahal eh tapi lagi bikin buku juga Cuna? iya buku, jadi buku perjalanan politik ini gue akan tulis setiap ketemu orang gak tau nanti gue juga jadi atau engga bisa muncul atau engga tapi gue lagi tulis nih dan macem-macem ilmunya keren keren target kapan? Target sampai hari pemilihan Sampai hari pemilihan Oke Gue percaya Kita percaya Dia orang baik Dia orang jujur Amin ya Allah Karena kalau ada apa-apa Kita teman-teman yang gue gak akan Sopan-sopan sama lo Terbalik Mana jadi Kota Dewan Siap Nah itu orang opasnya Boleh kan Boleh banget Karena gue bilang ke teman-teman gue yang maju Teman-teman yang seprofesi Awas ya lo gak bener Gue yang sikat lo gitu kan Nah ini Banyak orang yang underestimate sama Ini artisnya Alek Nah gitu Justru karena Artis ini Pernah di interview media Dan punya rekam jejak Sebenernya lebih mudah Ngawasin mereka Betul Kalau misalnya Dan maksudnya Emang kalau dia sebelumnya Artis kenapa Kalau dia mau belajar Apa Gak boleh dapat kesempatan Ya boleh dong Tapi masa sih itu sih Nah Betul Ya Kan namanya juga Keinginan rakyat Dapatnya gede lagi Dapat apa Salah Kalau bayu sampai jadi Amin Insya Allah Kamu akan aman Insya Allah Amin ya Allah Amin 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 Mudah mudah dikuatkan Kamu akan berkantor Di gedung Dengan gaji yang bahkan Lebih tinggi Daripada DPR RI Dengan segala Fasilitas Dengan segala privilege Kalau jadi Kalau jadi Kalau enggak Apa yang kita mau lakukan Apa yang kita mau lakukan No Sudah ada ini gak Sudah ada planning yang lain Exit plan nya apa Kandara harus tetap jalan Sampai sekarang juga Kandara kan jalan Walaupun sekarang Udah di belakang layar ya Sekarang di belakang layar Tapi kan Fasilitator-fasilitator Juga ada banyak Maksudnya gak cuma Kita doang Ada yang lain Yang jadi trainer Yang jadi facilitator Dan pelatihannya Bukan cuma public speaking Tapi juga lebih ke PR Dan sekarang udah berjalan Terus ke digital business analysis Sekarang juga udah berjalan Jadi kantor ini Memang fokus ke training consultant Dan kalau misalnya Emang tidak terpilih Ini akan harus Tetap berjalan Karena Pak Yu ini Salah satu temen Kita sering banget Ngobrol berdua ya Waduh kan Apa yang nangis nangisan kan Sering banget Kita ngobrol berdua Sampai nangis serius 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 Karena Ada beberapa Kesamaan dalam perjalanan Sudung Masih politik Belajar politik juga sama-sama Terakhir kita ketemu Samain lagi dong kang Apanya Politik juga Bukan ya Itu juga sama politik Kan aku bintang dua Ya nanti Udah dapet Belum Aduh Kembar juga Amin 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 Aduh Kalau udah kembar kang Selesai aja hidup Tapi kamu menjalani ini semua Dengan happy Atau stress jadinya Baik Percaya apa enggak Beberapa bulan yang lalu Aku tuh sampai Ke rumah sakit otak nasional Kenapa ya Allah Karena saraf gue Iritasi Sarafnya iritasi loh Iritasi dimana Di saraf Iritasi setau gue itu Radang Iya Radang saraf Karena pikiran Karena Oh my god Kurang istirahat Segala macem Kurang istirahat Ada pikiran Udah gitu Ada hutang Makan Ayam 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 Itu yang bikin semuanya Begitu mau tidur Puzzle-puzzle Ini lagi dirangkai Aduh Udah gitu ketemu sama orang Udah gitu ada energi Dan ini bikin kadang-kadang Karena kita belum pernah kan Belum tahu Cara menghadapinya Kalau di dunia yang lain Di industri lain Emang ada politiknya Tapi di politik praktis Itu benar-benar beda Ya setau gue ya Mungkin yang lain Mungkin jauh punya pengalaman Tapi buat gue tuh Adalah hal baru Akhirnya ya kekuras disitu Terus kata dokter Ya udah lo harus ngatur Waktu istirahat lo Dan harus olahraga Dan harus Jangan Terlalu stres Jadi gak bisa bapak Gak ada yang lebih Gak ada yang sebani Sama kesehatan lo Gak ada Jadi ya alhamdulillah Mudah-mudahan Semua yang gue ialahin ini Kan untuk niat yang baik ya Insya Allah Mudah-mudahan di Tapi Kalau gue sih sejauh Berteman dengan Bayu Gue gak pernah liat dia Dalam kondisi inu Down banget Kebalik Ribet gitu Kayaknya enggak gitu Dia tuh kayaknya happy-happy aja Apa yang bunyikan saja Ya pasti Kalau itu sadiwara gue tau Tagline lo apa? Nomor 6 apa? Apa? Aku udah dapet nomor urut Oh nomor? Nomor 6 Partai kan nomor 5 Oh nomor 5 Jadi tagline-nya? Jadi inget Ya Pilih 5 Coblos 6 Rukun Islam ada berapa? 5 Rukun Iman ada berapa? 6 Pilih 5 Coblos 6 Ini boleh ditahangin? Asya Allah Tid tit tit Tid tit Tid tit Tid tit Wah gila Itu kampanye banget Tidak Kami tidak mengendorse Partai apapun Tidak mengendorse siapapun Yang datang ke sini kami mengundang teman-teman kami yang kebetulan ada beberapa diantaranya berkiprah kami mencoba untuk adil mengundang teman-teman dari banyak warna, betul pastinya dan ini bisa jadi jejak digital sebetulnya, buat teman-teman atau mungkin konsekuensi insya Allah mudah-mudahan ini jadi kan walk the talk jadi apa yang udah diomongin jadi janji supaya jadi moral kompas jadi tolong, Jakarta Timur ada berapa juta orang? ada banyak, tapi yang di 3 kecamatan aku punya ada sekitar 2 juta keramat jati, durian sawit, dan jati negara tolong kecamatan, warga kecamatan keramat jati, durian sawit dan jati negara subscribe channel ini karena dia sudah berjanji dan inget, durian sawit jati negara dan kalau mau naik kereta, di jati negara jati negara, gak usah tuh bambir jauh oh iya masih ada beberapa bulan ke depan jalan kamu masih sangat tua berlip masih macam-macam terjal masih panjang jadi beruntung untukmu terima kasih kan atur nungan ya kita gak bisa bantu iya bantu doa aja kan bantu doa sama kalau ada saudara-saudara di Jakarta Timur tolonglah iya 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 oh Jakarta Timur semuanya boleh pasang spanduka di rumah jangan ngerepotin keluarga gua dong gua punya temen temen dekat di Jakarta Timur dan hutan kayu oh nah boleh bisa pasang bisa cariin dia gak? dia ngutang ke gua 30 juta gini jangan dibasang gua tuh di Jakarta Timur kalau mencoret dari warganya iya makanya masih banyak yang butuh uang kan disitu kan kagibut kan angka dia mah nipo aja hahaha hahaha kenapa sih terlalu baik sih BPR bang prioritasan ronald hahaha hahaha kan tuh lah kan hahaha 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 nanti akan selalu disebutkan di setiap episode hahaha 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 ini bisa membuat topik yang berat politik jadi menjadi ringan menjadi santai karena harusnya gitu menyenangkan nah politik harusnya yang menyenangkan iya jangan politik itu seneng dibikin happy gitu loh itu dia jangan tabrak-tabrakan gitu kayak beda pilihan jadi musuhan gitu jangan ya dan dan ini kan masih dinamis banget ya iya meskipun kita tahu bahwa pergerakan politik itu memang bisa per detik hitungannya betul iya dan bagaimanapun apapun yang terjadi di atas mempengaruhi kamu yang dibawa betul iya mau tahu gak wakilnya siapa? gue tahu sih oh yaudah kok gue belum gak dikasih tahu kemana? ya jangan yang gak boleh abtuh kenapa ronald tahu? gak tahu yang ronald aja udah tahu ya jangan dong baiklah hahaha semakin berbahaya ya hahaha nyerempet nih nyerempet kasih itu aduh hahaha jadi ya belum lah belum lah jangan bayu dulu yang masuk yang nyemblung yang belajar nanti temenin saya amin insya Allah amin 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 masir aja bisa kofi annan dari Gana bisa iya masa saya dari Garut iya namanya aja di ulang 2 kali butros butros apa itu coba? siapa? siapa? jadi PBB jalan anggung oh PBB nih mau ngalahin calegnya PBB nih partai bulan binatang hahaha 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 bukan PBB partai hahaha nanti kita mau sama aldita hahaha udah disenyatain dia gak bukan caleg dari partai itu lah dari partai mana? dari yang satu lagi oh hmm 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 atau hmm hmm emang emang bapuk aja hahaha 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 ada program dari D2OV TV itu hahaha kalo gak ada gua sebut aja hahaha jangan deh hahaha kang, apapun itu kang iya apa dulu aja iya lagi masih belajar sih bismillah ya iya banyak yang meragukan banyak yang cerita gitu kan politik udah kotor nanti lu juga ikut ikutan banyak yang dulu berkoar-koar 98 ikut demo oh sudah masuk iya emah itu beda gua demo juga 98 tapi kan gua beda demonya kalo siang di atas gedung DPR kalo malam CJ's disco hahaha 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 iya ini mah bercandanya tapi gua mah percaya ya amin salah satu temen yang gua percaya punya kapasitas amin 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 ya Allah mungkin nanti akan berpartner dengan Tinatun ya betul iya 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 jangan terlalu GR setiap yang mau temen kita yang calik juga dituju kita percaya sama kamu wah segitu saya pikir gak cuma lu doang semua semua yang kan dihitungin kok iya bagus kalo Tinatun karena makin banyak yang jadi temen-temen kita kan lumayannya kita kan bisa temen saya nih temen saya gitu ada kali hahaha ayam erut ada kali bikin baju sama gue yaa minta pro ya ke ujung-ujungnya eh iya jangan minta sama gue dong asisten aja hahaha dia udah tau trik-triknya hahaha jangan-jangan ablog coklat iyaa ablog coklat jangan biar pokoknya jeruk aja jangan durin ada baunya hahaha gini udah belajar justru kita petain kayak gitu-gitunya supaya jangan sampai melakukan kejadian untuk memperbaiki hasilnya kita harus tau dulu yang salu yang mana iya bisa main rata-rata aja iya wah permainan banyak macem banyak banget dan mudah-mudahan sih banyak kok sekarang anak-anak muda juga yang punya idealisme yang gue tau ikut maju juga di pencalekan ini mudah-mudahan sih kalau gerakannya kolektif bisa jadi gerakan komunal untuk bisa yuk merubah yuk yang lama-lama udahlah kita coletain secara lama ya gila ya udah jagoan ngomongnya shock lah apapun yang bayu akan lakukan akan didukung kami sebagai teman bayu akan support amin 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 yaudah kaos nah ya ada gambar kawalaka.. kawalaka.. ada gambar muka saya.. cocok! kok belum balik moda loh.. baik.. good luck.. thank you.. thank you.. nanti.. sampai ketemu lagi.. jangan.. kayak kemaren terakhir ketemu di sebuah event kita.. aku datang.. dia udah bawa.. entahlah.. kawalaka.. kalau misalnya suka sama tayangan ini.. dan juga memang dari Jakarta Timur.. jangan lupa.. Bayu Oktara.. coba coba coba.. siapa warga Jakarta.. timur.. timur gue.. Bayu Oktara.. iya.. teman-teman.. semua saudara-saudaraku yang ada di.. Kecamatan Kramat Jati.. Jati Negara dan Ureli Sawit.. jangan ke Pak Anies.. Pak Anies aja.. hahaha.. 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 pokoknya di 3 Kecamatan.. kita pengen.. semua yang kita lakuin.. semua keluarga kita.. itu ada manfaatnya buat orang banyak.. ini bukan soal menang kalah.. ini bukan soal ambisi.. tapi ini.. bagaimana kita punya kekuatan.. untuk bisa merubah negeri ini.. kota ini.. tempat tinggal kita.. rumah kita menjadi lebih baik.. untuk itu jangan sampai salah pilih di 2024.. pilih yang memang punya kapasitas.. kalau memang bukan gue orangnya.. gak apa-apa.. cari yang lebih baik.. tapi kalau misalnya mau maju bersama.. melalui pendidikan dan pekerjaan yang berkualitas.. bayi Oktara.. pilih 5 coblos.. hahaha.. hahaha.. orang-orang yang gigih.. ulung.. santun.. tangguh.. dan ikhlas.. hahaha.. hem.. hem.. hahaha.. 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 thank you.. thank you.. thank you.. atur noan gak.. nah.. ini desain aku.. warnanya biru.. ada bunganya.. dan ada tulisan.. kepo.. warnanya hitam.. ada tulisan.. believe.. like.. pengen dapetin.. ini adalah kolaborasi antara kami.. ROTV dan juga Swepo.. gampang tinggal.. klik link deskripsi ini.. terima kasih.. terima kasih.. terima kasih.. terima kasih.. terima kasih.. terima kasih..